Perhelatan Musabako Tilawatil Quran MTK ke 41 tingkat Provinsi Riau tahun 2023 dimulai dengan megahnya Parade Kontingan atau Pawai Ta'aruf di Kota Rengat, Kabupaten Indra Giri Hulu. Keseniannya mencerminkan keberagaman seni dari Kabupaten Kota di seluruh Provinsi Riau termasuk partisipasi istimewa dari Kabupaten Siak dengan teater, parade, paraka fila, dan mobil hias. Selain itu, berbagai penampilan menarik lainnya turut memeriakan Pawai Ta'aruf MTK tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Indra Giri Hulu seperti dari Kabupaten Kuansing, Bengkalis, dan Kabupaten Kampar. Mewakili PLT Gubernur Riau Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Masrul Kasmi menyampaikan rasa syukurnya karena MTK tahun ini diikuti oleh 12 kabupaten kota se-provinsi Riau. Harapannya pelaksanaan MTK di Kabupaten Indra Giri Hulu dapat berjalan sukses dengan berbagai agenda yang telah dirancang. Masrul Kasmi menekankan bahwa Pawai Ta'aruf menjadi wadah silaturahmi antar peserta MTK sesuai dengan makna Ta'aruf yang menekankan saling mengenal. Alhamdulillah, tahun ini pelaksanaan MTK kita lengkap 12 kabupaten kota. Beda dengan pelaksanaan tahun lalu di korokan hilir, minus satu. Alhamdulillah, hadir lengkap. Semoga ini menjadi pertanda baik dan menjadi kebahagiaan kita pelaksanaan MTK 41 dapat terselenggara dengan berbagai agenda kegiatan yang kita dapat saksikan dan mudah-mudahan ini akan sukses adanya. Pelaksanaan ini tentu akan bisa menggugah hati masyarakat untuk menghadiri berbagai musyarakat yang diselenggarakan oleh panitia sehingga semarang musyarakat akan terasa dan Pawai Ta'aruf juga sebagai sarana silaturahim antar peserta musyarakat seprovinsi Riau sesuai dengan makna Ta'aruf yakni saling mengenal satu dengan lain. Usai Pawai Ta'aruf, rombongan asisten satu sekretariat daerah Provinsi Riau bersama para bupati melanjutkan peninjauan stand bazar. Bazar ini menjadi suatu sarana yang tidak hanya meningkatkan UMKM. Tetapi juga memperkenalkan sektor UMKM kepada masyarakat dan tuan rumah. Tim Liputan mengabarkan.